Sementara itu hari pertama penerimaan peserta didik baru PPDB di sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat membludak pada Senin pagi. Bahkan orang tua yang akan mendaftarkan anaknya harus rela berdesakan sejak subuh untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Seperti inilah antrian panjang orang tua dan calon siswa penerimaan peserta didik baru di Sekolah Pertama Negeri 3 Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Para orang tua dan siswa ini rela antri berjam-jam demi mendapatkan nomor pendaftaran. Apalagi pihak sekolah pada hari ini hanya membatasi hingga 100 pendaftar pertama saja. Kondisi tersebut membuat orang tua siswa rela membawa anaknya untuk daftar sejak subuh. Para orang tua mengaku sengaja datang lebih pagi karena khawatir tidak mendapat nomor antrian. Bagaimana pada tanggung jawabannya? Takut gak kebagian nomor pendaftaran? Bagaimana rumahnya? Deket sih di 2 km. Bu, dengan adanya sisi beludas ini gimana pendapatan? Kurang excited sih soalnya. Jadi banyak yang gak tahu kan alamatnya di mana. Jadi gimana ya ngebeludak gitu lah. 100 orang, jadi hari ini perkiraan-perkiraan itu sampai jam 12 itu hanya bisa melayani sekitar 100 orang. Kalau jumlah siswa yang diterima Pak? Jumlah siswa yang diterima sudah di ekspos, sudah diberitahukan kepada itu, bahkan sudah ditempa di sana 9 kelas. Untuk tahun ini pihak sekolah hanya menerima 282 siswa. Sementara calon pendaftar pada hari pertama diperkirakan sudah mencapai angka 400 calon siswa. Pendaftaran PPDB akan dibuka hingga tanggal 5 Juli 2019 mendatang.